Jika kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia yang kamu taksir Dia tidak punya perasaan romantis ke kamu dan mungkin tidak akan pernah Jadi sebaiknya kamu move on dan mencari seseorang yang benar-benar tertarik kepada kamu Jika kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia kepada kamu Bisa seseorang yang kamu taksir atau pasangan kamu Dia dulu mungkin taksir atau cinta kamu Tapi sekarang sudah tidak lagi Perasaan dia sudah berubah Bisa jadi dia sudah bosan atau lelah dengan kamu Dia bisa jadi lelah mengejar diri kamu sehingga akhirnya kehilangan minat mendekati kamu lagi Atau dia lelah dengan sikap kamu atau dengan kondisi hubungan kalian Atau dia bisa saja tiba-tiba hilang feeling ke kamu ketika mengetahui suatu kenyataan atau kebenaran tentang kamu Yang selama ini dia tidak tahu atau selama ini kamu sembunyikan Single Kamu merasa kesepian dan kosong sebagai single Tetapi untuk mempunyai pasangan kamu belum siap Karena kamu masih trauma dengan kegagalan hubungan masa lalu yang menyakitkan Single Jika kamu ingin mempunyai kekasih Kamu harus menerima kebenaran dulu Kenapa cinta sepertinya menjauh darimu Mungkin kamu takut dihianati Ditinggalkan atau dikecewakan Kamu harus bisa menghadapi ketakutan terbesarmu Jika kamu sudah bisa menerima resiko jatuh cinta dan siap untuk jatuh cinta Maka cinta dengan sendirinya akan berkati kamu The Tower bukan kartu yang baik dalam pecintaan Berpasangan kartu ini bisa menandakan berakhirnya suatu hubungan dengan tiba-tiba Bahkan bisa jadi kamu tidak tahu alasan sebenarnya dibalik pemutusan hubungan ini Hal ini akan mengejutkanmu dan menyakitimu Kamu butuh waktu untuk menerima kenyataan ini Berpasangan Ada sesuatu kejadian yang tidak mengenakan Yang akan menimpa pasanganmu Kamu harus siap mental Dukungan kepada dia atau keluarganya akan sangat berarti Berpasangan Kalian harus melalui masa-masa sulit yang mengancam hubungan kalian Jika kalian berhasil melaluinya Hubungan kalian akan banyak berubah Tetapi perubahan ini akan membuat hubungan kalian lebih baik dan kuat Berpasangan The Tower juga bisa mengindikasikan adanya kebenaran atau kenyataan Tentang dia atau tentang hubungan kamu Yang membuat kamu syok atau terkejut Contoh Ada sisi tentang dia yang baru kamu ketahui Solusinya adalah dengan menerima dan beradaptasi dengan kenyataan baru ini Jika kamu tidak bisa menerimanya Kamu bisa memilih keluar dari hubungan Berpasangan Kartu ini menandakan adanya suatu perubahan dalam hubungan kalian Mungkin kamu lah yang berubah atau justru dia yang berubah Perubahan ini membuat salah satu pihak Menghadapi suatu kenyataan yang ternyata berbeda dengan fantasi atau keinginan dia Tentang hubungan ini atau tentang pasangannya Kelanjutan hubungan kalian Tergantung seberapa jauh kalian bisa menyesuaikan diri dengan perubahan baru ini Memilih bertahan atau keluar dari hubungan Keputusan ada di tangan kalian Berpasangan Bisa jadi kamu merasa hubungan kalian tidak berjalan seperti yang kamu inginkan Atau dia tidak menjadi pasangan seperti yang kamu harapkan Atau sebaliknya Dia yang merasa seperti itu Jadi sebaiknya kamu dan dia sering jujur Tentang apa yang kalian inginkan dari sosok pasangan Atau apa yang kalian cari Atau harapkan dalam suatu hubungan Kemudian apakah kalian bisa membawa hubungan ini Ke arah yang seperti kalian inginkan Jika kalian menginginkan hal yang sama Hal ini penting dipikirkan sebelum hubungan kalian menjadi lebih dalam Berpasangan Kartu ini melambangkan pertengkaran Mimpi yang berantakan Putus hubungan Perpisahan Atau perceraian Tetapi Belum tentu hal-hal tersebut 100% buruk Jika terjadi pertengkaran atau perpisahan Bisa jadi hanya sementara Contoh perpisahan sementara adalah Dalam kasus cinta jarak jauh Sedangkan jika mimpi kalian tidak jadi kenyataan Hal ini harus dihadapi Sehingga kalian bisa memulai Membuat mimpi baru untuk masa depan kalian Berpasangan Kartu ini dalam suatu hubungan Mengisyaratkan akan adanya suatu akhir Dari persahabatan Putus hubungan Atau perceraian Akhir dari suatu hubungan Yang dilambangkan oleh The Tower Biasanya berhubungan dengan kekecewaan Tentang suatu hal Atau suatu kebenaran Atau kenyataan Yang harus dihadapi Kemarahan yang meledak-ledak Atau kehancuran emosional Akibat sesuatu hal yang tiba-tiba Atau tidak diduga Membuat akhir dari hubungan cenderung buruk Berpasangan Jika kartu ini berada di posisi outcome Atau hasil Menunjukkan kemungkinan Keberhasilan suatu hubungan adalah kecil Berpasangan Kartu ini melambangkan Pertengkaran, ketidaksetujuan, Impian cinta yang berantakan Berpisah untuk mengambil jalan sendiri-sendiri Dan lain-lain Berpasangan Kartu ini bisa memberi peringatan Bahwa sesuatu yang tidak terduga Dan buruk akan terjadi Misalnya, kamu mengetahui pasangan kamu Berselingkuh dengan seseorang yang kamu kenal Atau jika kamu yang berselingkuh Kamu akan ketahuan Dan menghadapi konsekuensi yang berat dari perbuatan kamu Berpasangan Kartu ini dalam hubungan Sering melambangkan hubungan yang tidak sehat Atau hubungan yang penuh dengan konflik Terima kasih telah menonton!